Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikir Rido Seperti biasa, saya akan bereksan soal sepak bola Indonesia Dan juga tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bola antara air Jadi seperti apa tanggapan mereka, mari kita sempat sama-sama Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Let's go! Banyak pemain asing aja bangga Udah gitu hasilnya pun seri semua Gak ada menangnya, bedanya apa Kayak gitu masih mendukung timnas Indonesia? Aduh Berpikir ulang lah Kau yang berpikir ulang Pemain timnas itu yaudah, pemain Indonesia semua Mereka punya paspor Indonesia Berarti orang Indonesia Gak mau tau dari mana dia Yang penting udah paspor Indonesia Berarti orang Indonesia Wajib membela Indonesia Ini berbetul ini Sampai sini kau paham? Belum juga Kau punya KTP negara mana? KTP wilayah mana? Berarti kau penduduk situ Kalau orang itu udah punya paspor Indonesia Berarti punya orang Indonesia Udah jadual negara Indonesia Wajib membela negara Indonesia Paham? Mereka sebenarnya paham Cuma pura-pura tidak paham Itu saja sebenarnya intinya sih Wasip di-smackdown oleh pemain Ya, itu terjadi Apakah itu perlu dilakukan oleh pemain Setelah melihat semua cuplikan Pertandingan itu? Bagaimana menurut Anda Apa yang harus pemain-pemain lakukan Dan apakah itu worth it? Apakah itu layak dilakukan? Seorang atlet Bila mereka mewakili suatu daerah Ataupun provinsi Bahkan negara Perjuangan mereka dari awal Sampai di posisi sebagai wakil Itu adalah sangat panjang Berat Dan lama sekali Karena mereka butuh usaha Keringat, air mata Bahkan berdarah-darah Dan juga dana di situ Nah, pada saat hari hanya Dia harus bertanding Atau berlaga Dengan segala ambisi Motivasi Semangat Dan harapan Untuk menjadi menang Main dengan Cara terbaik Yang mereka sudah latih Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Untuk mungkin Kejuaraan ini Akhirnya pupus Di tangan Wasit yang anda lihat Dan pertandingan Yang sudah anda lihat Juga Nah Tolong Kalau memberikan komen Jangan Yang Membuat gaduh Atau ricuh Mempersalahkan Provinsi Atau tempat Pada saat PON ini berjalan Karena Bagaimanapun Itu bukan kesalahan tempat Ataupun ras Ataupun kota Ataupun provinsinya Tetapi juga Balik Oknum Lagi Jadi Kalau Kasih komen Kasihkan komen Yang membangun Positif Dan bisa Menyejukkan Dan damai Sehingga Olahraga ini Benar-benar Menjadi sesuatu Yang untuk Memersatukan Bangsa kita Untuk Betul 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 Maksudnya Begini teman-teman Dalam satu pertandingan ini Pasti ada pro dan kontra Seperti yang terjadi kemarin Antara Sulteng dan juga Aceh Itu Kembali lagi Bahwa PSSI sudah melakukan Evaluasi Dan kabarnya Semua perangkat pertandingan itu Termasuk wasit Itu diganti Teman-teman Dengan wasit terbaik Dari Liga 1 Sama Liga 2 Teman-teman Jadi Semifinal dan final Itu dipimpin Sama wasit-wasit Yang memang Berkelas Dan kabarnya Itu wasit Yang kemarin Yang penuh Dan kontroversi Itu Oknum wasit Itu akan Dievaluasi Kemudian nanti Mungkin akan Dipecat Atau Tidak akan Dikasih lagi Dia sebagai Wasit Seumur hidup Semoga Ini menjadi Pembelajaran Juga untuk Wasit-wasit Lainnya Jangan sampai Seperti itu Supaya Mengangkat Sepak bola Indonesia Jangan sampai Kita yang pelaku Sepak bola Di dalam Justru menjadi Orang yang Tidak mendukung Sepak bola Jangan sampai Seperti itu Timnas Gugling Makanya baca Maksudnya ini Yang support Gak usah minder Ya walaupun Gak asik Gak apa-apa Nanti teman-teman Akan terima Lu Nongkrong lah Kalau kita bilang Timnas Indonesia Ini Kita nonton VOC Ya kembali lagi Bahwa orang-orang Sembu pendek Seperti itu Memang Lebih baik Mereka dukung Negara lain Indonesia Tidak butuh Pendukung Seperti itu Timnas Indonesia Mereka fokus Untuk bermain Menciptakan goal Dan membuat Kita semua bangga Kalau ada yang Tidak bangga Terserah mereka Mungkin mereka Lebih bangga Kalau Indonesia Kalah 10-0 Dari Bahrain Daripada Indonesia Menggunakan Peman-peman Keturunan Yang masih Punya darah Indonesia Tersendirian Kurnalisasi Padahal Arabnya Adalah Arab yang Cadangan Arab cadangan Bijimu gendut Bukan berarti Santai Santai Tenang Tenang Arab itu Arab cadangan Hanya karena Mancini bilang Pemain Arab Mayoritas Main sebagai Pemain cadangan Di klubnya masing-masing Ya gak gitu Cara pola pikir ya dong Mereka memang Mayoritas Pemain cadangan Di klubnya masing-masing Karena banyak Pemain Eropa Yang bergabung Di klub Arab Cuman Mereka itu Sudah terbiasa Main di Timnas Sebagai pemain inti Sudah biasa Bermain dengan Tekanan tinggi Main di Piala dunia Main di Piala Asia Regular Pemain-pemainnya Sudah biasa Bermain dengan Pemain-pemain Bintang Di klubnya masing-masing Contoh pemain Al-Nasar Contoh pemain Al-Hilaf Sudah biasa Latihan barang Ronaldo Al-Hilal Dengan Mitrovic Dengan Milian Kovic Dengan Ruben Neves Bukan berarti Dia cadangan Pemain jelek Tidak Karena mereka Berlatih dengan Pemain-pemain Eropa Yang kualitasnya Luar biasa Lalu bandingin Pemain Keturunan kita deh Main dimana Mereka Secara kapasitas Sorry to say Kalau dibandingkan Pemain-pemain di Eropa Kualitas kita Medioker Tapi Tapi Dengan kualitas Medioker STI bisa Membuat tim ini Sangat improve Bermain as a team Padahal ini Tim yang baru Itu sebuah hal Yang sangat positif Gua harap PSSI akan Lebih banyak Mengambil Pemain keturunan Lagi Yang memang Berkualitas Yang bisa berkontribusi Supaya apa Supaya makin Panas Supaya Ini kalau sampai banyak Nanti Pemain-pemain diaspora Yang mau bergabung Dengan kita Dan mereka disumpah Jadi warga negara Indonesia Mungkin Ini Bung Toil Dan teman-temannya Ini akan semakin panas Bisa jadi Pemain-pemain Seperti Mes Hilgers Kemudian Eliano Renders Mauro Zilstra Ini akan mengganti Posisi dari Pemain-pemain lokal Tapi kita Patut apresiasi Apa yang dilakukan Sama Rizky Rido Di tengah Gempuran Pemain-pemain diaspora Begitu Dasyatnya Pemain-pemain diaspora Dan kehebatan mereka Rizky Rido Ini membuktikan diri Bahwa Sebagai pemain lokal Dan dia bermain Di Liga 1 Dia punya kualitas Artinya apa Kalau mau berlatih keras Kalau mau berlatih Lebih giat lagi Maka akan dipilih Oleh pelatih Kita lihat yang paling konsisten Itu siapa Marcelino Ya Marcelino Kita tadi main di luar Kita berbicara soal Pemain-pemain timnas Yang bermain di Liga 1 Ada Rizky Rido Kemudian Ada Witan Suleman Mereka ini sering dipakai Sama STY Itu bermain starter Terbukti kemarin Lawan Arab Witan dan juga Rizky Rido Kan bermain starter Artinya apa Artinya Kalau mau berlatih Lebih keras lagi Akan dipilih Akan dipakai Sama STY Jadi kalau seperti Yang Bung Toil bilang Mereka pakai Pemain cadangan Kemudian kita Indonesia sudah Sembilan Naturalisasi Masih imbang Terus maunya apa Menang Maunya menang berapa kosong Sembilan kosong Atau 10 kosong Seperti Baharain Bantai kita Tidak bisa dong Kita itu Membandingkan pemain itu Jangan Bandingkan dengan pemain-pemain Dengan yang Indonesia Yang sekarang Menurut saya Pemain-pemain yang sekarang Membela Timnas ini Mereka juga mediocre Mereka memangnya bermain Di klub besar Di Eropa Kan tidak juga Dan juga pemain-pemain Arab itu Mereka Walaupun cadangan Di klubnya dia Tapi kan bukan berarti Di Timnas itu dia cadangan Tidak Dia kan bermain Sebagai starter juga Pemain inti di Timnas Artinya Kalau kita mau Membedakan mereka Dengan kita Dengan-dengan Timnas Indonesia Itu agak offside Karena apa Kalau kita lihat secara Ranking pun Secara kualitas permainan pun Mereka dilatih Siapa sih Roberto Manchi Roberto Manchi ini Pernah latih Italia Dan membawa Italia Menjadi juara Kemudian sekarang Latih Arab Saudi Jadi kalau Arab Saudi Kemarin bisa ditahan Imbang oleh Indonesia Seharusnya kita bersyukur Bahwa negara sebesar Arab Saudi Negara Se-elit Arab Saudi Sepak bolanya Kita bisa tahan imbang Bukan malah kita bilang Sudah menggunakan Sembilan pemain lokal Tapi masih hasilnya imbang Terus siapa menang Lihat saja Kita nanti main di GBK Pasti menang kita Menang 2-1 Atau 3-1 Timnas itu Harusnya Datang dari bibit-bibit kita Dan karena belum ada bibit Maka kita naturalisasi Itu juga Semacam Pembenaran Sehingga Pembibitan itu Berhenti Bambibitan berhenti Di mana Inilah orang yang Tidak mengerti sepak bola Tiba-tiba Berbicara sepak bola Akhirnya kan Ngarol ngidul Tidak jelas Berhenti Enggak kok Pembibitan gak berhenti pak Bahkan kemarin Adik-adik kita Timnas U20 Berhasil juara AFF Apa itu bukan Termasuk upaya Pembibitan pak Pembibitan emang perlu pak Dan sudah dilakukan kok Tapi goalnya itu Nanti Di beberapa tahun Yang akan datang Kalau untuk sekarang Kita memang harus Memanggil pemain-pemain Despora kita pak Kan mereka juga Punya darah Indonesia Apa salahnya mereka Bela timnasnya Jadi kita mesti anggap Bahwa walaupun Kita kalah melulu Tetapi kita ada upaya Untuk menghasilkan prestasi Melalui pembibitan Melalui Kurikulum yang Bahkan bisa dibantu Dengan Ilmu-ilmu Olahraga Mutakhir kan Nah inilah orang yang Terbiasa Ajar politik Berbicara politik Tiba-tiba Bicara bola Akhirnya kan Tidak nyambung Kalau kita bilang Pembibitan ya Kita berbicara soal Pemain muda Usia dini Apakah itu Harus PSSI Kan tidak juga Dimana mereka Dibina Usia-usia muda Di pembibitan Ya di klub Di SSEB Kemudian apa perannya PSSI Mereka disini kan Memfasilitasi Kemudian disini PSSI juga Memanggil mereka Untuk bermain di timnas Melalui Pelatih-pelatih mereka Melalui Indra Syafri Melalui Coach Nova Mereka ini dipanggil Kemudian Membela timnas Artinya apa Ketika Klub mereka itu Membinah Pemain-pemain ini Mereka jadi bagus Akhirnya dipanggil Ke timnas Artinya ada Kerjasama Antara Klub-klub yang ada Di Indonesia SSB dengan Sepak bola kita Dengan PSSI Jadi saya pikir Tidak berhenti Pembibitan Sebenarnya Iya pak Upaya seperti itu Sudah dilakukan Tapi goalnya itu Untuk nanti Untuk beberapa tahun Yang akan datang Lah kalau yang sekarang Gimana pak Kita gak mau kalah 10-0 lagi loh Jadi kita mesti Hidupkan kembali Bahwa sepak bola itu Kebanggaan nasional Bukan hasil dari Naturalisasi Kira-kira dalilnya itu Apa salahnya Manggil pemain-pemain kita Yang ada di luar Tapi punya darah Indonesia Pak Apa salahnya Misalkan Bahwa orang negara Indonesia Misalkan ya Menikah dengan orang luar Menetap di sana Kemudian punya anak Kebetulan anak bapak Berbakat di sepak bola Dia main di kompetisi Di sana Terus timnas Manggil anak bapak Apa gak boleh pak Sebelumnya gue respek sih Ini sama bapak Rocky Gerung Tapi sekarang Ya sebenarnya Dia mengerti sekali lagi Dia paham sih Sebenarnya Dia mengerti Cuma entah kenapa Tiba-tiba menjadi orang yang Ya terlihat lebih dungu Dari yang sebenarnya Hernando Atau Lanadio Saya akan banyak belajar Ke Martin Pace Karena mereka kan Martin Pace kan Mainnya di negara Eropa Negara luar Sekarang di Amerika Sekarang di Amerika Di MLS kan Negaranya yang lebih maju Sepak bola Kita harus belajar Gak usah malu-malu Kita harus banyak belajar Dari ketenangan dia Terus dari dia Sehari-hari dia bagaimana Sehari-hari pun Harus tahu Jadi kehidupan sehari-hari pun Itu adalah pembelajaran Pembelajaran juga Jadi Harus punya mental seperti itu Jangan sampai Ada pemain yang lain datang Kemudian mau membela tim nas Kita anggap dia sebagai kompetitor Jangan Kita harus anggap dia itu Sebagai tanda Teman yang Mau kita pakai bahan Untuk belajar Jadi ilmu-ilmunya dia Yang dia dapat dari negara-negara maju Yang sepak bolanya itu maju Yang bisa diterapkan Ke pemain-pemain ini Jadi menurut saya yang Seperti Hernando Ari Nadeo Kalau mereka punya Mental-mental seperti itu Saya pikir Ke depannya mereka Mungkin tidak akan Dicadangkan lagi Sama FDI Rocky Gerung ikut Nyinyir-nyir tim nas Sebut penipuan sensasi Rocky Anda itu guru saya Bidang politik Suhu Tapi jangan ikut-ikutlah Di tim nas Biarkan ahlinya yang tahu Sinta yang lebih tahu Jangan ikut-ikut dubes itu Yang bilang malu Sama tim nas Ini sebut Penipuan sensasi Jangan ikut-ikut Pak Roki Anda cukup di politik Hebat Jago debat Suhu guru Kalau ikuti sepak bola Akhirnya tidak mengerti Ke mana-mana Mbak Awas sepak bola dengan politik Akhirnya tidak jelas Itu akan menimbulkan Persepsi liar Di tengah-tengah masyarakat Indonesia Nanti itu Oke teman-teman Jadi itu dia beberapa Tanggapan dan komentar Dari netizen Indonesia Soal Persepak bolaan kita Jadi Ya Kisah esi berharap Kita tetap dukung tim nas Mau kalah Mau menang Mau seri Kita harus dukung mereka Karena mereka sudah memberikan Yang terbaik Ya kalau kalah Itulah hasil dari pertandingan Ya mungkin akan Dievaluasi Tapi kalau mereka menangkan Ya kita harus bangga juga Kita harus bangga Dengan apa yang mereka lakukan Untuk Indonesia Toh yang bermain disana Tidak ada lagi Pemain naturalisasi Sama sudah jadi orang Indonesia Mereka kan setengahnya Itu orang Indonesia Setengahnya orang Belanda Apakah kita mau bilang Mereka itu orang Belanda Tidak Mereka itu orang Indonesia Yang lahir di Belanda Dan sekarang mereka pulang Untuk membela Indonesia Kira-kira begitu teman-teman Oke Sekian video kali ini Terima kasih banyak Sudah nonton video ini teman-teman Dan sekali lagi Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Kita jumpa lagi di video-video berikutnya Terima kasih telah menonton